Buktinya terpampang nyata, masih ada saja yang curiga Syahrini hamil bohongan. Kabar kehamilan Syahrini disambut baik oleh banyak pihak, terutama para rekan artis. Postingan sang penyanyi pun dibanjiri ucapan selamat dan doa baik untuk calon anak sekaligus ibunya. Sayangnya, ada beberapa orang yang masih menganggap kehamilan Syahrini sebagai kebohongan belaka. Hal ini terlihat dari komentar-komentar warganet di unggahan akun Gossip Akeong Lambe, Pedes, ofisial pada Rabu, tanggal 29 Mei tahun 2024. Dalam unggahannya, terpampang foto terbaru dari Syahrini dan suaminya, Reino Barak. Pelantun lagu, Restu, itu memakai dres putih dengan motif bunga-bunga yang dipadukan dengan kerudung biru. Sambil memegangi perutnya yang sudah membesar, Syahrini juga membawa tas Hermes biru di tangan lainnya. Sementara itu, Reino Barak memakai setelan jas hitam dan kemeja putih sedang memandangi wajah Syahrini. Foto tersebut tampak begitu romantis, menunjukkan bahwa hubungan rumah tangga mereka masih harmonis walau sudah menikah selama lima tahun. Tujuh bulan kami, tulis Syahrini dalam caption, merujuk pada usia calon anak mereka di kandungan. Namun, kolom komentar pada unggahan tersebut justru dipenuhi hujatan untuk Syahrini. Beberapa dari netizen yakin bahwa sebenarnya perempuan 43 tahun itu tidak hamil. Coba cek foto tanggal 20 April perutnya biasa aja kok tiba-tiba tanggal 24 dia pos foto udah hamil besar, ujar Etianti. Hamilnya benar-benar ajaib ya. Bulan Desember sampai dekat Januari masih jumpalitan meloncat sana-sini main badminton terus makannya segala macam daging dan telur mentah, curiga Etrice. Terlepas dari komentar warganet, Syahrini beberapa waktu lalu baru saja menggelar acara Tasyakuran tujuh bulanan di Singapura. Acara tersebut berjalan lancar dengan dihadiri keluarga besar saja. Tidak menunggu lama, pengakuan Etjanet Rose garis bawah langsung mendulang beragam respons netizen. Lo mau benci Syahrini terserah elo urusan elo. Masalahnya sekarang Syahrini lagi hamil. Lo bisa gak sih rem sedikit komenan jahatnya sama ibu hamil, tulis salah satu netizen. Mulai heran sama haters Syahrini. Ada aja celahnya bully. Kemarin dikabarin Rahim Kopong eh diap hamil tujuh bulan di komen aneh-aneh juga. Sejahat itu ya mereka melihat kebahagiaan orang, timpal lainnya. Haters Syahrini lagi pada ayan, sahut lainnya. Seperti diketahui, kehamilan Syahrini dikonfirmasi langsung oleh sang artis dan orang terdekatnya. Bahkan pelantun sesuatu itu sudah memamerkan potret baby bum di Instagram. Kebangetan. Syahrini kini dituduh hamil bohongan. Penyanyi Syahrini kini tengah berbahagia. Dia sedang hamil anak pertamanya dengan Reino Barak. Penantian panjang Syahrini memiliki anak ini pun disambut antusias oleh para netizen. Tapi ada juga yang justru memberikan komentar negatif. Salah satunya terlihat dalam unggahan akun atlambe garis bawah-garis bawah danu di Instagram pada selasat tanggal 28 Mei tahun 2024. Di situ, sang admin membagikan tangkapan layar komentar akun atjanetrose garis bawah. Sosok itu mengaku bertemu Syahrini di Singapura bulan lalu. Menurut pengakuannya, pencetus jargon maju mundur cantik itu tidak sedang hamil. Aku melihat Syahrini di Singapura bulan lalu dan dia tidak hamil. Hanya sedikit gemuk, katanya. Selanjutnya, sosok atjanetrose garis bawah kembali membuat komentar balasan dari pertanyaan salah satu netizen. Maksudnya gini teh. Saya lihat Syahrini di Singapura bulan lalu, gak hamil kok cuma badannya agak gemuk. Saya kan bekerja sebagai desainer interior jadi emang sering banget kesono, tuturnya. Cuma saya mah gak peduli dia hamil atau bohong, itu urusannya sama Allah, sambungnya lagi. Jenis kelamin anak Syahrini.